Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sama saya, Manam Sa, dari Kodi Biologi, Pakultas Saing dan Teknologi Universitas Uyud Aradiri Bandung-Aceh. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai ringkasan saya, yaitu mengenai acara webinar sebagai tugas matakuliah biologi laut yang dipimpin oleh dosen Pak Ilham. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan tentang penjelasan saya yang sudah saya ringkas, yaitu yang berpidul Alur Air Laut. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang pergerakan, pertama itu saya akan menjelaskan tentang pergerakan air laut. Nah, pergerakan air laut ini terjadi di laut, dia itu dikategorikan sebagai belombang, pasang, ataupun arus. Nah, selanjutnya itu, arus itu seperti aliran sungai di laut. Mereka itu mewakili polongan air biasa dalam jalur arah yang pasti, ataupun yang disebut dengan aliran mengkohes. Selanjutnya itu, ada terdapat dua arus di laut. Yang pertama itu disebut dengan arus horizontal, dan yang kedua itu ada arus vertical. Dan di laut itu terdapat tiga lapisan. Yang pertama itu dia ada yang disebut dengan lapisan campuran. Yang kedua itu ada lapisan termofin. Dan yang ketiga itu ada kedalaman air. Selanjutnya itu ada mengenai pergerakan air laut. Jadi di sini, yang bisa membuat air laut bergerak itu karena adanya, yang pertama itu karena adanya kemana sampai matahari, yaitu karena adanya suhu, ataupun kepadatan. Yang kedua itu karena adanya angin. Jadi angin ini juga mempengaruh air laut ini, sehingga air laut itu bisa bergerak. Yang ketiga itu karena adanya gravitasi. Gravitasi ini adalah salah satu yang menyebabkan air laut bergerak. Dan yang keempat itu karena adanya kekuatan koriolis. Jadi kekuatan koriolis ini juga bisa menyebabkan air laut ini bisa bergerak. Selanjutnya, ada yang mempengaruhi gaya arus. Yang mempengaruhi gaya arus itu karena adanya perbedaan temperatur. Perbedaan temperatur ini juga mempengaruhi gaya arus. Dan ada juga perbedaan validitas dan perbedaan stabilitas ini juga mempengaruhi gaya arus tersebut. Nah, selanjutnya ini ada efek koriolialis. Jadi efek koriolialis ini disebabkan oleh bumi berputar. Jadi sebagian besar akibatnya itu dalam garis lintang yang berbeda. Jadi bumi ini bergerak dengan cara yang berbeda-beda dengan cara kecepatannya itu bisa kita mengatakannya. Jadi kita bisa mengatakan di mana efek koriolis ini terkuat. Dan di mana efek maksimal koriolialis ini yang ada di pupuk. Nah, jadi selanjutnya itu ada arus laut. Arus laut ini juga memperoleh signifikasi. Jadi sebagian bentuk energi akumatid. Jadi mencari energi itu, energi padat, membawa sejumlah besar energi yang mungkin bisa ditangkap. Dan dia juga bisa digubah menjadi bentuk yang dapat digunakan air. Dan dia bisa memiliki nilai-nilai. Nah, selanjutnya itu ada proses suhu laut. Jadi proses suhu laut ini, dia meningkat. Dia meningkat. Air laut ini mencair. Mencairnya es dari daerah kubur. Dan mengubahnya konveyor. Laut ini dia menjadi hangat. Menjadi hangat. Dan juga menghasilkan peningkatan. Juga menghasilkan peningkatan cerahnya hujan. Misalnya itu di udara. Di udara ini ada banyak glaser. Banyak glaser yang bisa membuat mencairnya es. Mencairnya es dari laut. Adanya aliran masuk air tawar yang hangat ke permukaan laut. Dan dia bisa menyebabkan atau terganggu-nya pembentukan air. Sekian penjelasan dari saya. Banyak orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. selamat menikmati